Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 29 November 2023 Berita utama adu taktik berburu simpati Sejumlah partai politik dan calon legislatif kini mulai aktif melakukan kampanye dan menggunakan taktik-taktik khusus mulai dari 28 November kemarin Hal ini tentunya untuk dapat meraih simpati dan meraih target pemilu 2024 Berita selanjutnya 742 zona kampanye di Sulsel 742 titik atau lokasi menjadi zona kampanye terbuka untuk peserta pemilu di Sulawesi Selatan selama 75 hari tercatat mulai 28 November 2023 kemarin KPU Sulsel berharap peserta pemilu dapat tertib dan mematuhi aturan yang ada Berita terakhir Yusuf Kalla berbagi kiat sukses pimpin perusahaan Yusuf Kalla menjadi pembicara di penyelenggaraan Makassar Leadership Summit 2023 dan berbagi pemikirannya terkait kiat sukses kepemimpinannya yang sudah ia lakoni sejak puluhan tahun lalu Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya